Pada suatu hari Upin, Ipin, dan Mail sedang ngecam di hutan samping desa Durian Runtuh. Yang konon katanya terdapat rumor bahwa hantu penunggu hutan menginginkan tumbal. Namun Upin, Ipin, dan Mail tidak percaya dan malah ingin memastikan sebenarnya rumor itu benar atau tidak adanya. Ketika malam di sekitar api unggun mereka asyik memainkan game tebak-tebakan. Kali ini Upin mendapatkan giliran untuk melontarkan pertanyaan tebak-tebakan. Coba tebak, benda apa yang kalau dibuka tidak kelihatan, tapi kalau ditutup malah kelihatan. Tanya Upin, celana kolor angkel mutu. Jawab Mail, sarung tok dalang. Jawab Ipin, salah, yang benar adalah kereta api. Seru Upin, tiba-tiba di tengah mereka asyik main game tebak-tebakan, ada sesuatu yang terbang dan berputar-putar di dekat area mereka ngecam. Mereka pun ketakutan dan segera masuk ke dalam tenda. Karena rasa penasaran, mereka pun mengintip sedikit dari lubang tenda. Seketika benda itu seperti terjatuh di sebuah tempat. Upin yang begitu penasaran malah mencari benda yang jatuh itu. Akhirnya Upin pun menemukan sebuah mantel yang terbang tadi. Mail dan Ipin melarang Upin untuk mengambil mantel itu. Tapi Upin malah penasaran dan mengambil mantel tersebut dan memakainya. Lihat mantel ini bagus kan? Ucap Upin, buang saja mantel itu Upin, jangan dipakai. Ucap Ipin, jangan-jangan mantel itu milik hantu penunggu hutan. Ucap Mail, tidak begitu lama dari waktu Upin memakai mantel itu, tiba-tiba Upin merasa panas seperti terbakar di seluruh tubuhnya. Tolong panas, tolong bantu lepasin mantel ini Ipin, Mail, tolong. Teriak Upin, Ipin dan Mail pun mencoba untuk melepaskan mantel itu. Namun mantel itu sangat lengket di tubuh Upin dan mereka malah terpental. Upin pun terus berteriak minta tolong, dan secara perlahan tiba-tiba tubuh Upin diselimuti oleh kain kafan yang entah datang dari mana. Ipin dan Mail panik ketakutan melihat kejadian itu. Upin yang sekarang menjadi pocong terus merintih kepanasan dan meminta tolong untuk dilepaskan mantelnya. Ipin dan Mail pun segera memanggil Tok Dalang, namun pocong Upin telah menghilang dari hutan itu. Mereka pun bingung harus mencari kemana. Ternyata pocong Upin meminta tolong ke rumah Mei Mei. Mei Mei, tolong, panas, tolong lepasin mantel aku Mei Mei. Ucap Upin, Mei Mei yang melihat pocong di depannya ketika membuka pintu malah melemparkan ceplek sebelah kiri di wajah Upin. Kemudian Mei Mei lari ketakutan. Upin yang merasa sedih dan kesakitan tidak patah semangat untuk meminta tolong ke tempat lain. Datanglah Upin ke rumahnya sendiri. Dia meminta tolong pada Kak Ros dan Opah. Tolong Opah, tolong Kak Ros, panas, Upin tidak kuat, tolong lepasin mantel ini. Ucap Upin, Kak Ros dan Opah yang melihat pocong di depannya malah ketakutan dan melemparkan ceplek sebelah kanan ke wajah Upin. Kemudian datanglah Ipin, Mail dan Tok Dalang yang menjelaskan bahwa pocong itu adalah Upin yang telah berubah ketika mengenakan mantel yang dia temukan di hutan. Mengetahui itu Kak Ros dan Opah menyesal karena telah melemparkan ceplek sebelah kanan kepada Upin. Karena kalau tahu gitu mau dilemparkan ceplek sebelah kirinya juga sekalian. Tok Dalang pernah diberi informasi bahwa mantel pocong tersebut apabila tidak bisa dilepaskan dalam semalam sampai waktu subuh tiba, maka yang memakainya akan benar-benar menjadi pocong untuk selamanya. Atas instruksi Tok Dalang, mereka semua berdoa bersama-sama agar mereka bisa melepaskan mantel yang merubah Upin menjadi pocong itu. Kemudian Tok Dalang menyiram tubuh Upin dengan air yang telah didoakan tadi. Alhasil mantel itu akhirnya bisa dilepaskan, Upin pun selamat dan menjadi manusia kembali. Kak Ros, Opah, Ipin dan Mail merasa bahagia karena Upin bisa terselamatkan. Jika saja telat sedikit maka Upin akan jadi pocong selamanya. Karena khawatir mantel ini akan mencari tumbal lagi, maka Tok Dalang mengambil inisiatif untuk membakarnya. Sembari dibakarnya mantel pocong tersebut, terdengar dengan jelas suara tawa hantu penunggu hutan. Selesai.